Apa alasan kalian putus? Ngesel gak sih kalian setelah putus? Kenapa kita kak? Gue nangis ya. Halo, apa kabar nih? Apa kabar nih, kalian berdua baik? Sehat? Baik. Oke, mantap. Oke, sebelum kita mulai spill the sauce nih, kenalin diri dulu dong. Gue Alex, umur gue 21. Halo, nama gue Leonie, gue umur 21 tahun. Mau tau dong, kalian ini hubungannya apa sih kalau boleh tau? Kita mantan ya. Mantan. Mantan tapi sekarang temenan. Sekarang temenan. Bagus, bagus. Oke, jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan. Sebelum kalian menjawab pertanyaan yang akan kalian jawab nantinya, boleh makan dulu ya. Sambil makan. Biar makin seru gitu ya. Oke, sebelum masuk ke question, mau tau dulu doang waktu itu kalian pacaran tuh berapa lama? Dan sampai sekarang nih udah berapa lama sih kalian putus? Tiga ya. Tiga tahun kayak pacarannya. Putusnya udah satu setengah tahun, dua tahun? Kalau kita semester tiga tuh berapa? Aduh, gak tau. Saya satu setengah sih. Satu setengah tahun kayaknya. Satu setengah tahun lumayan lah, lumayan lama ya. Udah siap? Siap. Satu sampai sepuluh nih, kira-kira udah siap. Makan pedasnya udah berapa nih? Sebelas. Ini gue lima sih ya. Medioker banget jawabannya. Pada kuat putus kan? Pada kuat? Enggak. Enggak apa-apa. Siap. Oke, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Selamat makan. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih ya. Iya, iya. Bes juga. Beset. Oke. Jadi ceritakan awal pertama kali kalian ketemu, dan gimana sampai akhirnya bisa jadian. Lioni mau jawab mungkin? Mudah dulu ya. Iya. Pertama kali ketemu tuh, hmm. Udah cagukan. Waktu itu pertama kali ketemu waktu kita SMA. Hmm. Gue, sekolah gue tuh deket sama sekolah dia. Jadi kayak. Lex. Minu-minu. Sekolah gue tuh deket banget sama sekolah dia. Jadi, sekolah gue cewek semua. Sekolah dia cowok semua. Terus, hmm. Kayak, biasalah kayak karena sekolahnya deketan jadi kayak. Kenal-kenalan gitu. Terus waktu itu kebetulan, kita krisma bareng di gereja. Iya. Iya kan? Iya kan. Jadi kayak dari krisma itu kayak kenalan, oh lapel gue Tarki. Terus gitu kayak, oh ya udah gitu. Kayak kenalan dari situ aja. Terus, oh sampai jadian. Sampai jadiannya, jadi gue minta foto krisma gitu kan. Krisma bareng gitu. Yang foto rame-rame. Terus ya dari situ kita ngobrol dikit gitu kan. Detail. Terus? Terus. 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 Terus abis itu. Udah tuh gak, gue kayak, kayak dia kok kayak gak begitu nanggepin gitu kan. Terus, jadi gue gak lanjutin lagi obrolannya. Terus tiba-tiba kayak seminggu kemudian, ada nih temennya dia ngebajak HPnya. Terus ngegrid gue gitu kan. Lewat HPnya. Terus? Terus dari situ, wah ini celah nih gitu kan. Jadi gue lanjutin lah dari situ. Oh iya bener-bener. Oke. Next question. Makan dulu. Oh ya makan dulu. Oh oke, tiap pertanyaan makan. Oke. Sorry ya, agak kepedesan. Gak gugup kan? Gak apa saya, lu tuh cegukan. Jadi gue ngakak gitu. Apa alasan, apa alasan kalian putus? Nyesel gak sih kalian setelah putus? Karena kita kayak, sorry pedes. Jadi kalau menurut gue sih karena kita kayak udah ini ya. Kan awalnya kita rencananya kan mau satu kampus kan ya. Terus kita jadi beda kampus. Terus kayak ya kesibukannya udah mulai beda. Dimana kita kayak awalnya kayak selalu bareng gitu kan. Kayak kita jadwal juga bareng-bareng juga. Ini kita udah ada kesibukan sendiri-sendiri. Mulai masuk panitia-panitia beda. Terus kayak ya gue rasa sih kayak mungkin dari gue juga kurang effort gitu ya. Untuk kayak mempertahankan lah hubungannya waktu itu sih. Kalau setelah putus nyesel gak? Pas baru-baru sih ya nyesel ya. Lumayan. Tapi kan kayak setelahnya ya. Ya masa mau nyesel terus selamanya kayak gitu. Kayaknya ada galau-galaunya lah ya. Tapi abis itu. Kalau galau ya galau lah pasti. Cuman kayak pas awal-awal doang. Lama-kelamaan kayak yaudah biasa aja gitu. Iya kayak hidup lo gak berhenti disitu aja gitu. Cukur gila gue usah bidang banget ya. Oke oke next. Oke selanjutnya. Momen awkward kalian setelah putus apa? Masih keceplosan, contohnya masih keceplosan ngomong sayang. Masih dihubungin orang tua mantan. Kayak kalau dulu pake keceplosan aku kamu pas baru-baru putus ya. Emang saja. Tapi bukan keceplosan sih rada sengaja sih biar balikan. Kayak gitu ya. Tapi gak sih kayak kalau awkward kayaknya gak deh. Karena kita meskipun awkward kita kayak berusaha untuk gak membuat situasi aneh. Karena biasa kalau kita ketemu tuh sama temen-temen kita juga. Ya circle kita jadi gak enak lah bikin. Coba tihulek setelah. Gak enak. Pedas banget. Oh my God. Kalau dihubungin orang tua mantan. Agak kesanaan lah. Oh ya sorry. Kalau dihubungin orang tua mantan kayaknya pernah deh. Soalnya waktu kita pacaran nyokapnya Alex tuh suka ngubungin gue. Dan kayak nanya Alex gimana? Kalau gak kayak ngirim ayat Alkitab. Kayak gitu. Jadi pas putus kayaknya masih ngirim gitu. Iya masih. Oh terus kayak kalau misalnya kita kan gerejanya sama. Kita ya. Buset. Tunggu dulu. Ini kalau merah karena kepedesan ya. Bukan karena gugup. Gue nangis ya. Tapi kalau gereja kan kita gerejanya sama. Jadi kayak ada satu kali disaat kayak gue udah bener-bener putus nih sama Alex. Yang setelah 6 bulan itu kan gak jadi balikan. Terus kayak gue udah bener putus nih sama dia. Dan posisinya waktu itu kayak kita agak selek gitu. Terus dia ada tuh sekeluarga di gereja. Gak mungkin kan gue buang muka. Iya gak sih? Jadi gue kayak halo om tante gitu. Terus gue berusaha untuk salaman. Tapi mereka sekeluarga kayak kaget gitu. Karena gue salamin dia gak sih? Iya gue kaget. Jadi kayak gitu lah itu yang agak awkward sih. Tapi biasa aja sih setelahnya ya. Iya selain itu biasa aja. Selain itu biasa aja. Gue penasaran sih. Karena gue sering banget ngungkapin tapi lu jarang. Oke baca dulu. Kebiasaan buruk apa yang lu gak suka satu sama lain yang belum lu pernah ungkapin? Apa? Lu aja dulu nih. Kayaknya lu banyak nilis ya. Banyak banget ya. Apaan ya? Tapi gue selalu ngungkapin sih sebenernya. Iya kan? Satu gak pernah ngabarin. Terus dua. Aduh gue udah lupa. Jujur gue udah lupa. Coba lu jawab dulu baru. Lu jawab dulu baru gue lanjutin. Kalo gue inget. Yang kalo? Kebiasaan buruk gue yang lu gak suka. Kebiasaan buruk gak ada sih kayaknya. Karena dia dulu ya kayak dewasa banget ya buat umurnya gitu ya. Terus gue kayak. Denger ya. Mungkin gue dulu kayak jadi ngerasanya kayak anjing ini orang dewasa banget. Gue kok jadi ngerasa kayak aduh. Gue pengen childish tapi gak bisa gitu. Oh itu juga menurut gue. Kadang menurut gue lu suka ini. Suka kayak childish gitu loh. Kayak lu suka mempermasalahkan masalah yang kalo menurut gue. Gue kayaknya gak bakalan nih permasalahin gitu. Tapi emang gak ada sama sekali like. Udah lupa sih kayaknya. Lebih kelupa sih. Jadi ingetnya yang baik-baik aja lah ya. Kalo satu sama lain. Gue tau sih satu. Oh apa? Ini kan. Dulu kayak gue suka nanya kayak. Ini bagus gak? Misalnya gue nanya kayak gitu kan. Harapan gue kan lu jawabnya bagus. Terus kalo misalnya lu jawab bagus gue tanya. Yang jujur lah. Terus gitu pas lu jawab. Kurang sih gue bete. Iya gak? Bener gak? Atau gak? Bener. Bener. Oke. Oke oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari kalimat pertamanya gue udah tau. Apa tuh? Siapa yang paling sering bohong. Sebutin kebohongan apa yang paling diingat sampai sekarang. Dan apa kebohongan yang sampai sekarang masih belum dikasih tau. Kalo yang paling sering bohong sih Alex lah. Tuh kan aku lagi. Kalo apa kebohongan apa yang lu masih belum kasih tau. Sampai putus. Udah lupa sih. Kayak lu deketin cewe pas itu masih jadi roh. Iya. Enggak itu gak deketin. Cuma cat-cat tipis aja. Oh ada. Jadi ada tuh. Ada. Kalo gue jarang bohong sih jadi gue gak inget. Terus gitu yang paling diingat ada si satu. Waktu itu dia mau cabut nih sama temen-temennya. Waktu itu kan baru masuk ke kuliah. Terus gitu dia mau cabut sama temen-temennya. Padahal ke Hachi doang. Tapi dia gak mau kasih tau gue. Kayak bilangnya. Inget gak? Enggak. Bukan gak mau ngasih tau sih. Emang lupa ngasih tau aja. Emang lagi in the moment banget gitu. Waktu itu. Eww. Oke deh. Oke pertanyaan selanjutnya. Menurut lo. Kunci dari hubungan lo bisa sampai 3 tahun itu apa? Ehh. Ehh. Kunci dari hubungan bisa sampai 3 tahun. Ehh. Ehh. Satu. Trust. Dua. Communication. Hancur. Hancur. Apa menurut lo apa? Itu lo kayak abis baca-baca dari IG gitu ya. Baca buku gitu ya. Takai baca buku gitu. Enggak tapi itu sih kayak trust communication terus kayak. Ehh. Ehh. Ya itu sih. Terbuka aja sama satu sama lain. Iya terbuka. Bener-bener. Jujur aja kayak gitu. Karena kalo misalnya lo gak bisa percaya sama pacar lo kayak lo curigain terus. Udah fix. Abis. Mati hubungannya. Bener. Aduh. Masih dong. Kalo gue pasti kalo dia. Agak nyiksa tapi enak. Pesan untuk satu sama yang lain. Oh oke. Pesan untuk satu sama lain. Ehh. Lu duluan deh. Pesannya apa ya? Gue udah terlalu sempurna kali ya. Apa-apa kenapa? Ya ini aja. Tekunin aja terus apa yang lu jalanin. Ntar lu bakal sukses dan semoga kita masih bisa. Temenan. Temenan berhubungan baik aja ke depannya. Gue juga sama sih kayak. Yang penting lu baik-baik aja di hubungan lu untuk ke depannya ya kan. Iya. Dan kayak. Oh sama satu lagi kayak lu jangan. Don't let your relationship be your boundaries gitu loh. Karena menurut gue dulu waktu masih pacaran. Menurut gue kayak. Lu tuh terlalu membatasi semua hal. Misalnya demi ketemu harus ketemu. Sekarang masih kayak gitu gak? Hmm. Kayak pokoknya pengennya ketemu terus lu pengennya ketemu. Sampai kayak lu jadi gak mau ketemu sama temen yang lain. Terus kayak gitu kayak jadi males melakukan hal lain. Sekarang masih gak? Enggak. Masih sempetin lah kalau ketemu-ketemu orang lain juga gitu. Tapi itu bener sih. Itu menjadi salah satu pelajaran yang lu ambil gak setelah pacaran sama gue waktu itu? Ya. Tapi gue tetep masih kayak gitu sih. Ya kalau dulu kan emang bucin sih kayak ketemu terus gitu kan. Tapi kayak. Tapi gue juga nyadarin kayak gak sehat juga kalau. Kayak gitu terus. Hidup lu tuh cuma apa sih kayak ketemu terus doang gitu ya sama pacarnya gitu. Kayak lu harus jangan itu jadi yang ngekang lu. Thank you banget buat Polix Media udah nerima kami disini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe dan tunggu episode selanjutnya. Oke.